Sejak dibukanya Helpdeck sebulan lalu mengenai penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan atau SILON untuk pencalonan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan juga Wakil Bupati Bangka Barat pada Pilkada 2020 hingga saat ini belum ada satupun calon yang mendaftar dan mengumpulkan berkas ke KPU Kabupaten Bangka Barat. Hanya ada beberapa calon dan tim SES mendatangi gedung KPU untuk berkoordinasi mengenai persyaratan jumlah pendukung agar dapat mendaftarkan diri dalam pencalonan perseorangan di Pilkada 2020. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi oleh mendaftar yakni mendapatkan dukungan sebanyak 12.782 dukungan baik berupa KTP maupun surat dukungan dari masyarakat secara langsung. KPU Bangka Barat akan memberi batas waktu akhir pemberkasan pencalonan perseorangan mulai 19 hingga 23 Februari 2020. Waktu selama 5 hari tersebut untuk mengumpulkan berkas persyaratan lengkap dan menyerahkan ke KPU untuk dilakukan verifikasi. Sementara bagi pendaftaran calon kepala daerah yang didukung Partai Politik Baru akan dibuka pada pertengahan bulan Juni 2020 mendatang. Kita telah membuka HEPDES atau POSCO untuk koordinasi bagi para tim ses atau calon perorangan untuk mendaptar atau mengumpulkan berkasnya di KPU Kabupaten Bangka Barat. Sampai hari ini memang belum ada yang mengumpulkan berkas. Tetapi baru beberapa calon kemarin memang sudah berkoordinasi langsung ke KPU Kabupaten Bangka Barat terkait dengan berapa jumlah dukungan yang diperlukan untuk mendaptarkan diri sebagai calon perorangan. Kami sampaikan bahwa syarat untuk mencalonkan sebagai calon perorangan itu adalah sejumlah 12.872 dukungan berupa KTP maupun surat dukungan dari masyarakat secara langsung. KPU akan membuka akhir untuk pemberkasan calon perorangan ini mulai tanggal 19 Februari sampai tanggal 23. Jadi kami memberikan waktu 5 hari nanti untuk mengumpulkan berkas yang sudah siap untuk disampaikan ke KPU untuk dilakukan prepikasi oleh KPU. Itu untuk calon dari partai sendiri? Calon partai sampai saat ini belum ada ya. Calon partai itu nanti dibuka saat pendaptaran pasangan calon yaitu pada tanggal 16-18 Juni. Jadi bulan Juni nanti kita baru membuka untuk pencalonan yang melewati partai politik. Sedangkan untuk jalur perorangan memang didahulukan karena terkait dengan prepikasi dukungannya. KPU Bangka Barat memberi waktu untuk penyerahan berkas persyaratan calon perseorangan. Paling lama pada 23 Februari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jika tidak ada calon yang menyerahkan berkas maka otomatis dinyatakan tidak ada kandidat calon peserta pilkada melalui jalur perseorangan. Dari Bangka Barat, Hamdani TVRI Bangka Belitung melaporkan.